Ya, jadi saya ulangi untuk materi malam ini yaitu mengenai dengan audit penyusunan presentasi material on-site pekerjaan konstruksi. Karena narasumber kita juga sudah bergabung, jadi untuk mengerjakan waktu langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Pak Kurniawan untuk membawakan materi tersebut. Silakan Pak. Ya, baik. Saya lagi download ya. Download rumah dari saya. Oke, itu juga. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kawan-kawan semua diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kesihatan, berpanjang, reski, yang melipat, tidak ada darah dan tidak ada putus. Malam ini saya mengangkat materi yaitu audit material on-site pekerjaan konstruksi. Jadi, materi ini sangat penting untuk menentukan berapa pembayaran dan material on-site apa saja yang bisa dibayarkan oleh PPK kepada penyedia. Itu yang paling penting sehingga di beberapa kontrak yang saya dampingi, memang ada beberapa, kurang lebih 99 persen kontrak dalam salah satu kontrak tidak dimuat material on-site. Itu yang menjadi masalah ya. Masalah adalah ketika material on-site yang memang harus bisa dibayarkan kepada penyedia, tapi PPK dan penyedia sendiri sangat kurang memahami apa material on-site. sehingga bobot pekerjaan, bobot pekerjaan setiap minggu, setiap bulan, dan lain-lain, yang seharusnya naik atau meningkat, sekalipun material on-site itu sudah ada di lapangan, tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung sebagai nilai bobot pekerjaan dan berkaitan dengan pembayaran itu sendiri. Mungkin sebagai penjelasan awal bahwa dalam satu hari ada dua material, tidak berarti bahwa sertifikatnya nanti ada dua dalam satu hari ya, yang pasti dalam satu hari satu. Jadi ini judulnya ya, material on-site. Jadi fungsi pengawas juga untuk memastikan bahwa barang-barang material on-site yang ada di lapangan, apakah bersesuaian dengan pembayaran, termasuk juga bobot yang dibuat oleh konsultan pengawas terhadap material on-site itu sendiri. Jadi sangat penting kita mengangkat ini untuk memastikan material on-site ini sangat berpengaruh terhadap bobot pekerjaan dan pembayaran itu sendiri. Jadi dasar hukumnya kita lihat ya, pembahasan dasar hukum, persiapan penat kontrak, komponen material on-site, perhitungan material on-site, dan metode auditnya. Jadi kita lihat di peraturan LKPP ya. Jadi nomor 12 tahun 2021, di lampiran 2. Jadi material on-site ini berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Semua jenis pekerjaan, jenis pengadaan, hanya satu-satunya yang memuat adalah material on-site. Jadi di lampiran 2 disebutkan dengan di salah satu kontrak. Ada teknologinya tentang material on-site, proyek dari konstruksi itu adalah material yang sebenarnya dari kontraktor ya. Material are served by kontraktor and client. Berdasarkan pembayaran kontraktor sebelum ya, sebelum dikirim atau sudah di lapangan ini sendiri. Jadi itu tentang material on-site ini, material on-site. Nah, material on-site ini dibahas, dibahas, didiskusikan pada saat persiapan penandatangan kontrak. Nah, persiapan penandatangan kontrak ini setelah PPK menerbitkan SPPBJ, setelah kesetujuan ya, penyedia, penunjukan penyedia. Tetapi finalisasinya ya, finalisasinya itu di lapat ya, penandatangan kontrak. Finalisasinya. Tapi sejak awal di persiapan pengadaan memang PPK juga sudah menyampaikan ya, baiknya menyampaikan material on-site apa saja yang bisa bagian dari salah-salah persiapan kontrak. Nah, di persiapan penandatangan kontrak itu akan dibahas. Ya, dibahas material on-site antara PPK dengan penyedia. Ya, yang sudah bertandatangan kontrak itu sendiri ya. Sudah ditetapkan sebagai pemenang, sudah ditetapkan SPPBJ. Nah, setelah disepakati di persiapan penandatangan kontrak, maka jadilah kontrak selanjutnya. Jadi, itu prinsip dari material on-site sendiri ya. Difinalisasikan diri rapat persiapan penandatangan kontrak. Jadi, itu kategorinya. Jadi, material on-site ini kita lihat ya, bahan dan atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang memenuhi ketentuan. Jadi, besaran yang akan dibayar dari material on-site, maksimal sampai 70 persen dari harga satuan pekerjaan. Nah, nanti kita akan simulasikan dalam bentuk kertas kerja, Excel ya, berapa 70 persen, saya cuma mengangkat 70 persen, dari harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan. Selanjutnya, kebetulan on-site ini juga berkaitan dengan sertifikat uji mutu atau setingkat garansi, yang tidak diperlukan dalam peralatan yang dibuat atau dirakit oleh penyedia. Nah, ketentuan bahan dan peralatan, ketentuan bahan dan atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan. Hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan. Jadi, untuk harga satuan, ini bagian dari material on-site. Jadi, bukan pekerjaan yang sifatnya lensum itu sendiri. Sifatnya lensum. Material on-site juga besaran nilainya itu, jenis materialnya harus dicantumkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Syarat-syarat khusus kontrak. Jadi, itu kategori material on-site. Jadi, pegangan kita adalah bahan dan atau. Jadi, bahan dan atau peralatan yang menjadi bagian permanen. Artinya apa? Peralatan dan material yang menjadi bagian permanen suatu pekerjaan yang terpasang. Terpasang yang menjadi satu kesatuan kewajiban konstruksi atau kewajiban pelasaran kontrak itu sendiri. Nah, bahan dan peralatan yang menjadi permanen itu yang belum juga dilakukan uji fungsi ataupun uji commissioning serta merupakan bagian dari pekerjaan utama. Sangat penting memakai kata kunci bahwa khusus material on-site khusus material on-site ini bagian bagian dari hasil pekerjaan itu pegangannya menjadi bagian permanen kedua pekerjaan harga satuan yang ketiga ya ini pekerjaan harga satuan bagian dari permanen 70% paling tinggi dari harga satuan pekerjaan nanti kita bahas di kertas kerja yang mana harga satuan pekerjaan sertifikasi motor bahan yang dibuat atau dirakit oleh di biar ataupun bahan material yang belum dapat uji fungsi serta merupakan bagian dari pekerjaan utama jadi ada pekerjaan utama materialnya dan peralatannya itu menjadi pegangan ketika kita ingin melakukan pemeriksaan terhadap termasuk juga menyusun material on-site-nya itu sendiri itu berada di lokasi pekerjaannya jadi peralatan peralatan utama termasuk juga bahan atau material utama itu dianggap material on-site ketika sudah di lokasi pekerjaan jadi harus disebutkan di dalam kontrak atau perubahannya memiliki sertifikat uji mutu dari publikasi bersertifikat garansi disetujui oleh penjabat penjabat kontrak jadi material on-site juga dilarang dipindahkan dari alih-alih pekerjaan atau dipindahkan oleh pihak manapun jadi material on-site juga keamanan penyimpanan dan resiko sebelum diserah terimakan menjadi satu kesatuan tanggung jawab penyedia jadi jika ada material jika ada peralatan yang merusakkan termasuk dirang belum diserah terimakan maka menjadi tanggung jawab penyedia itu sendiri itu kata pemimpin jadi diserah-serah khusus kontrak 99,99% kontrak di Indonesia raya ini tidak disebutkan apa saja material on-site kecuali di teman-teman kementerian PU yang sudah ajak sekali sudah bagus sekali atau ada yang menerima dimuat di dalam serah-serah serus kontrak di luar dari itu yang banyak kita amati kita lihat kontrak-kontrak yang ada di kontrak pemerintah kontrak konstruksi yang ada di pemerintah daerah khususnya itu di kementerian lembaga saya pernah melihatnya jadi tidak dicantumkan apa saja material on-site sehingga yang seharusnya menjadi bobot ataupun hasil pekerjaan yang ada di lapangan tidak dihitung jadi syarat-syarat terus kontrak itu sendiri di poin 70.3F ini ada namanya pembayaran dan bahan material jadi material on-site itu pembayaran sebelum prestasi prestasi itu diukur dengan kalau prestasi itu diukur dengan pekerjaan terpasang sementara material on-site merupakan pengecualian dari pengukuran pekerjaan terpasang itu jadi harus dimuat contoh material on-site eskalator eskalator untuk pekerjaan misalnya gedung lantai 5 6 dan seterusnya 4 3 misalnya itu bagian permanen jadi lift itu bagian permanen pompa juga bagian permanen turbin juga bagian permanen jadi bagian permanen dari sebuah satu kesatuan konstruksi atau pembangunan selanjutnya adalah bahan fabrikasi simpain biosintetik konduktor jadi bahan potong prated apa pracetak sendiri nah contohnya tidak termasuk material on-site pasir nah pertanyaan kemudian adalah mengapa pasir semen aspa atau besi tulangan tidak termasuk material on-site tidak termasuk material on-site padahal dia termasuk material karena dia juga termasuk yang bagian dari pemasangan pemasangan konstruksi jadi material-material mari nanti kita akan bahas akan ulas kenapa semen aspa ini kuncinya jadi kata kuncinya adalah bagian dari pekerjaan utama untuk melihat dia bagian dari pekerjaan utama bagian dari pekerjaan utama sekalipun dia bagian yang permanen tapi benar tidak aspa besi tulangan pasir semen sesuai penjelasan ini adalah bagian dari pekerjaan utama tapi kalau sudah aturan yang sudah menyatakan begini maka pegangan kita bahwa pada aturan ini batu semen dan aspa besi tulangan ini bukan material karena bukan bagian dari pekerjaan utama jadi bagaimana kita menilai dia pekerjaan utama kita bisa lihat ada dua ada dua penjelasan pertama nilai yang nilai bahan itu sendiri jauh lebih murah dari nilai bahannya material on-site itu itu pendekatannya yang kedua kalau dia peralatan kalau dia peralatan kalau dia peralatan seperti untuk galian tanah misalnya galian tanah pakai EXA komodatan pakai perlode perataan betul dia pekerjaan yang mendukung pelaksanaan konstruksi tetapi dia bagian terpasang itu juga bagian yang terpasang di satu pekerjaan jadi untuk dia kategori pekerjaan utama apabila nilai dan nilai pembayaran nilai perlindungannya jauh lebih besar jauh lebih kecil kalau yang utamanya jauh lebih besar dari nilai pembayaran di harga satuan lainnya jadi di bayangan kita kenapa semen tidak masuk kenapa asfal misalnya untuk pekerjaan jalan iya kita tahu pembayaran kalau kita lihat hitungan kalau kita pernah lihat di RAB di RAB atau HPS atau analisa satu pekerjaan asfal semen besi tulangan itu kecil nilai pembayarannya ketimbang kalau untuk agregat kelas A atau kelas B LPA A atau LPA B lapis fondasi atas dan lapis fondasi bawah itu jauh lebih kecil jauh lebih besar dari pekerjaan kalau ada semen asfal misalnya untuk pekerjaan peningkatan jalan di peningkatan jalan memang ada unsur ada unsur asfal tapi dia setelah setelah pelapis pelapis LPA LPD termasuk agregat halusnya baru asfal disebutkan pakai supplier tapi nilai harga satuannya asfal jauh lebih kecil jadi sehingga asfal tidak menjadi contoh tidak termasuk material onsite kalau agregat kasar agregat halus agregat kasar agregat halus yang bermacam-macam tipenya seperti sirtu tak sirtu itu sendiri itu bisa jadi material onsite sepanjang nilai nilai sebagai pekerjaan utama itu kata kontinnya jadi contoh saya kasih contoh harga satuan pekerjaan ini disebut harga satuan pekerjaan pekerjaan manor jadi tidak memenuh material jadi pekerja pekerja itu pekerja itu tidak memenuhi sebagaimana penjelasan tadi yang selanjutnya kalau pekerjaan peningkatan jalan tidak memenuhi maka tentu kita tidak tuangkan di secara seluruh kontrak tetap material onsite kalau untuk pekerjaan kalian ini pekerjaan kalian tidak ada material berarti yang berfungsi ada dua yang ada dua yang punya nilai pembayaran tenaga kerja termasuk peralatan misalnya pakai Eksa jadi kalau kita melakukan penggalian tentu pakai Eksa bisa atau pakai peralatan canggul misalnya tapi ini kan analisanya analisanya khusus untuk pakai peralatan mekanis jadi Eksa itu adalah peralatan mekanis selanjutnya adalah selanjutnya ini nilai pembayarannya besar besar hargo satuan mosnya nilai nilai pembayarannya besar diantara yang lain ada Rp17.000 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 ketimbang alat bantu jadi tidak memenuhi materi orang saya jadi pelajaran kuantitas misalnya Rp10.000 ini Rp10.000 saya menunjukkan nanti Excel-nya dan kita bayangkan nanti untuk material onsite yang nilai kontraknya harga satuannya ini untuk pekerjaan galian galian tanda biasa ini kan Rp337.000 Rp917.000 Rp504.000 nilai pekerjaan dengan panjang 955 lebar 7 meter perakian kuantitasnya adalah Rp10.000 Rp10.000 rp56 kubik misalnya jadi artinya apa dari nilai harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan galian yang bisa dibayarkan material onsitenya adalah Rp218.000 juta artinya Rp70.000 Rp208.000 Rp5.000 Rp8.000 Rp6.000 Rp9.000 Rp9.000 Rp4.000 Rp4.000 itu material onsite jadi bisa diuangkan di secara-secara khusus kontrak dan bisa kita lihat pembayaran yang dilakukan oleh PPK kita bisa minta pertolong jawabannya tentang material onsite ini data kontraknya jadi auditnya adalah audit mosnya data kontrak urang lain dan lain-lain kertas kerjanya adalah kriterianya 7 material atau material pabrikasi sertifikasi uji mutu pabrikasi kalau pakai bahan tapi karena pekerjaan galian tidak memiliki bahan atau material maka tentu maka tentu apa namanya maka tentu kita akan lihat karena galian itu kan cuma menggalin saja terhadap kondisi existing kita audit ini kan dia maksud PPK dia susun harus dibayar 200 misalnya jadi itu kategorinya nah pertanyaan kemudian karena dia peralatan untuk menggali yang untuk menggali atau memuat atau memuat material tentu dia fungsinya cuma mendukung pelaksanaan pekerjaan exapato tidak bisa ditanam sebagai bagian permanen untuk itu tidak memiliki syarat olehnya itu kita harus mengoreksi ini mengoreksi bahwa exapato tidak bisa dibayarkan sebagai material onsite ya betul standar material onsite memenuhi tapi karena dia bukan bagian dari kertas kerjanya karena dia bukan bagian permanen dari pekerjaan maka kita bisa skip bahwa untuk pekerjaan kalian PPK tidak boleh menyusun dan membayarkan sebesar 218 juta rupiah material onsitenya karena dari ketentuan dia bukan bagian permanen masalah jadi kita ada simulasinya ya ada simulasinya tetap material onsite terima kasih selamat menikmati jadi kertas kerja meriksa ya seperti itulah dia punya model ya model audit ya jadi ini pindahan tadi yang betul menurut PPK ya PPK memenuhi sebagian tetapi hasil dari adik kita bahwa tidak memenuhi ya tidak memenuhi sebagian on-site ini kenapa dapat si 97 ya ini sudah sudah terumus ini ini misalnya PPK ya dari penjelasan tadi bahwa penjelasan tadi bahwa kalau bicara nilai nilai pekerjaan sebagai pekerjaan utama ini kan eksepator ini peralatan utama ini dalam penggalian ya oke kertas kerjaan memenuhi tapi ketika kita sudah masuk wilayah pemeriksaan maka dari kriteria yang sudah disebutkan tadi ini tidak memenuhi tidak memenuhi dari misalnya ya ini kertas kerjaan ini sewa alat ya kita lihat analisa yang dibuat oleh kontraktor ya ataupun PPK sewa alat ini sewa alatnya kita lihat ya di sewa alat di sit sewa alat ini sewa alat ekse ya eksepator ya sewa alatnya 200 ya 274 sama deh tadi yang sebutkan ya saya rekapitulasinya 274 jadi sebenarnya kategori ini tidak memenuhi tapi ini saya ambil contoh bagaimana kalau ketika kita berhadapan menghadapi menghadapi kertas kerja yang yang dibuat oleh yang dibuat oleh PPK ataupun yang dibayarkan oleh PPK ketika kerjaan itu dia sebutkan bahwa eksepator eksepator maksudnya peralatan yang dimobilisasi di lapangan patut dibayarkan sementara kriteria yang sudah yang sudah disedulkan tadi adalah kriteria bahwa peralatan yang menjadi bagian bagian dari permanen dari bangunan atau pekerjaan yang terima sendiri jadi tapi kalau tata cara menghitungnya ya tata cara menghitungnya material onsite demikian ya jadi kita lihat kertas kerjanya PPK kertas kerjanya kita kertas kerjanya TA atau KTA ya kalau dia berangkat sebagai PPK bahwa begini kertas kerja ketika ingin melakukan pembayaran material onsite tetapi eksepator alat bantu bukanlah bagian peralatan yang terpasang atau yang melekat pada suatu pertanyaan kebangunan sendiri jadi kategorinya ya kategorinya pasti tidak menggunakan syarat dari aspek kriteria kalau dari aspek perhitungan dia pekerjaan utama iya peralatan dari pekerjaan utama ini adalah ekse karena nilai nilai pembayaran analisa sewanya ini jauh lebih besar dari lain-lain kayak alat bantu misalnya alat bantu jauh lebih kecil ya dia jauh lebih kecil ya jadi 270 274 ribu ya jadi tentang material on-site sendiri jadi fungsi pengawasan kita atau fungsi melakukan pembinaan kepada PPK pada penyedia jadi eksepator ini bukan material on-site bukan material on-site material on-site adalah bagian yang terpasang jadi ini salah ya jadi material on-site itu adalah sudah dijelaskan sebelumnya bagian yang terpasang permanen pertanyaan kemudian apakah eksepator bisa bagian dari permanen dia cuma alat yang mendukung alat pendukung utama pekerjaan itu sendiri meskipun dia bagian dari pekerjaan utama tapi ketika dia bukan permanen dipastikan bahwa dia bukan material on-site demikian yang bisa saya jelaskan mari kita diskusi saya sarankan kepada moderator baik Pak terima kasih Pak untuk penjelasan materinya tadi sudah dijelaskan mengenai dengan materi tersebut dan yaitu audit penyusunan presentasi material on-site pekerjaan konstruksi dan sudah dipaparkan kertas kerja yang mengenai dengan materi tersebut baik Bapak Ibu sekalian jika ada yang ditanyakan dengan narasumber kita silakan bisa melalui kolom chat dan juga bisa raise hand silakan Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu mungkin mengenai kertas kerjanya masih ada yang itu tanya contoh ibu Nurjana besi tulangan besi tulangan yang nilai pimpinannya di atas bisa sebagai materi on-site tadi sudah dijelasin bahwa besi tulangan itu besi tidak bisa sebagai material onsite jadi kriteriannya sudah dikunci ya sudah dikunci jadi yang bisa yang bisa yang bahan-bahan meskipun material meskipun besi tulangan besi yang kita pakai untuk penulangan kolom misalnya atau sloppage sendiri dia dia bahan publikasi tapi sekali lagi bahwa besi bukanlah bagian dari bukanlah bagian dari apa namanya material onsite sendiri itu sudah dibatasi ya jadi sudah dibatasi kenapa besi bukan bagian dari material onsite demikian Bu Bu Nurjana iya itu Bu Nurjana semoga membantu ya Bu bagaimana Bu Nurjana silahkan Bapak Ibu sekalian jika masih ada yang ditanyakan dengan narasumber silahkan untuk resen bisa juga menuliskan pertanyaannya nanti materinya bersama dengan kertas kerja yang sudah ditampilkan akan kami share setelah materi di periode 20 selesai silahkan Bapak Ibu ya Pak baik Pak mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan silahkan Pak untuk closing statementnya Pak untuk materi malam terima kasih aturan sudah membatasi kita membatasi PPK membatasi penyedia bahwa kriteria material on-site sudah diulaikan di di secara-secara kontrak jadi harus dibahas di rapat persiapan penataan kontrak kita dengan pembayaran nanti nah untuk material ya material on-site yang menjadi bahan pabrikasi juga sudah jadi sudah dibatasi sekalipun juga material tersebut tersebut sumbernya dari pabrikasi pabrikasi namun sudah dibatasi kalau untuk semen, batu, dan asfal dan pasir bukanlah bagian dari material on-site material on-site itu kata kuncinya tetap juga berpendoman pada bagian yang terpasang bagian yang terpasang secara permanen untuk peralatan yang kedua adalah kalau dia materialnya materialnya dibatasi dibatasi khusus untuk bahan pabrikasi seperti cipail dan lain-lain itulah yang menjadi dasar pembayaran material on-site di luar dari itu perlu ada justifikasi jadi justifikasi yang dimaksud adalah kita harus persamakan antara apakah material on-site itu seperti karakter seperti karakter atau tipe pabrikasi dimana kalau sheet pile kita tahu kita akan tahu bahwa kalau sheet pile tidak hanya satu komponen material sheet pile yang boleh sebagai pembayaran yang boleh sebagai pembayaran itu tidak hanya satu komponen material dia terdiri dari misalnya pada ada pembesian ada semen ada agret halus ada agret kasarnya ada juga zat adjektif kalau di sheet pile misalnya jadi dia bukan satu kesatuan dia beda dengan yang tidak termasuk material on-site seperti pasir komponen pasir batu batu semen semen dari gunung aspart campuran aspart dari perut bumi besi tulangan campuran dari nikel dan zat-zat lainnya sehingga menjadi besi jadi tapi bahkan atau pembikasi itu beberapa komponen yang menjadi satu kesatuan sendiri kayak webmask pembikasi insulator konduktor itu banyak komponen-komponen yang menjadi terbentuknya sebagai mahan pembikasi jadi itu yang menjadi kata kunci bahwa material on-site atau bukan jadi komponen pembentuknya tidak hanya satu komponen jadi justifikasinya adalah untuk material on-site untuk materialnya atau mahannya tidak hanya satu komponen sebagai justifikasi namun kita kembali lagi pada tadi dari apakah itu pekerjaan utama tulangan pembersihan misalnya apakah itu bagian dari permanen kalau dia peralatan itu menjadi dasar untuk justifikasi bahwa kita bisa lakukan pembayaran material on-site jika justifikasinya sudah jelas yang saya sebutkan tadi demikian penjelasan saya terima kasih saya sampaikan kepada moderator untuk menutupnya baik Pak terima kasih Pak untuk material malam ini begitu dengan closing statementnya terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi malam ini jadi sekali lagi materi dan sertifikatnya akan kami share setelah semua materi di priori 20 selesai baik itu saja dari kami sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama webinar kami akhirnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam